Sangat lama, sudah cukup lama. Kan memang syarab kecepit itu... Kambunya kita tidak bisa memprediksi. Kalau orang mungkin salah jalan, salah duduk, Tahu-tahu mungkin tergelincir lah, itu mungkin bisa ketarik lagi. Dan itu bisa menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Seperti itu. Kalau untuk dokter sendiri kemarin pesannya apa Bang? Kalau dokter dirawat, harus dirawat Nikitanya sampai 3 hari. Artinya perawatan itu harus intensif karena dia perlu terapi. Jadi terapi kalau tidak salah kemarin itu. Tetapi Niki merasa sudah tidak nyaman di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara dibanding di penjara sendiri. Jadi daripada dia semakin menderita, akhirnya dia menderita bukan karena sakitnya, menderita karena dia betul-betul dikotak seperti itu ya. Mending balik aja lah. Di rutan dia lebih bebas, bisa beraktifitas, bisa berolahraga. Sehingga kemarin dia balik ke rumah tahanan negara, ke rutan. Seperti itulah. Kalau untuk terapinya sendiri harusnya, apa nantinya bakal dilakukan di rutan atau bagaimana itu Bang? Di rutan, kalau terapi kan kedokteran ya. Mungkin terapi tradisional, mungkin di rutan ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang mempunyai keahlian di bidang urut, mungkin diurut, mungkin dipicit, mungkin digosok-gosok. Minyak tawon apa, kayak minyak putih apa sih, kita nggak tahu. Itu urusannya ibu-ibu lah. Ya nggak mungkin saya bertanya. Saya pikir pengobatan tradisional itu mungkin bisa lebih membuat Nikita sembuh dibanding dia masuk di rumah sakit, tapi dia diperlakukan seperti itu semakin sakit. Nggak sehat jadinya ya. Kalau untuk kabar masuk ke rumah sakitnya itu, anak-anaknya tahu nggak sih Bang? Loli yang datang. Loli datang, saya bawa untuk ketemu sama ibunya, sama maminya Mimi ya panggilannya. Ngobrol lah si Loli sama mamanya. Loli udah cukup dewasa, diaman hati untuk jaga adik-adiknya. Dan dia siap untuk menjadi pengganti ibunya sementara ini. Walaupun dia bilang saya masih terlalu muda, tapi ini harus dihadapin. Yaudah, itulah yang dihadapin sama Loli kemarin. Rama lah Loli dari siang. Dari siang saya bawa jam sebelasan lah. Saya bawa itu lumayan, sampai kita bawa kembali Niki ke rutan. Seperti itu. Berarti Loli juga nganterin ke rutan juga dari rumah sakit tuh Bang? Ke rumah sakit iya. Ke rutan mungkin saya nggak ngikutin setelah itu, karena saya harus mempersiapkan administrasi perpindahan. Kita harus berkomunikasi dengan GPU-nya. Bahwa ini pasiennya sembuh sudah. Nggak perlu lagi diperpanjang sembuh karena merasa lebih sakit. Kalau ada di rumah sakit, mending sembuh saja. Biar ada di rutan. rutan itu aja. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya ke Bang Fahmi. Terus Bang, kelanjutannya apa mungkin Bang dari pihak Nikita Merjanji sendiri Bang? Masalah apa deh? Lanjutannya, tindakan lanjutan dari pihak Nikita Merjanji sendiri gimana Bang? Terkait ini, apakah tindakan saja atau seperti apa? Tindakan apa ini? Hukum, tindakan kesehatan, Iya, tindakan hukumnya mungkin Bang. Kalau hukum, ikutin aja prosesnya. Pasti akan sidang dalam bulan ini. Nanti kita lihat seperti apa dakwaannya. Apa yang menyebabkan Nikita ditahan itu? Pasal apa? Kerugiannya seperti apa? Manusia yang melapor ini siapa? Itu nanti semuanya akan terungkap. Gitu loh. Akan terungkap di persidangan. Ya, nanti fakta-fakta itu pasti akan kami gali semuanya. Kami bongkar. Dan kami akan ungkapkan satu persatu. Persiapannya mungkin Bang. Terus fakta apa? Mungkin Bang boleh sedikit bercoran fakta yang bakal diungkap di dalam persidangan? Nanti aja lah. Kalau di persidangan kan nggak boleh saya buka sekarang. Saya juga belum menerima dakwaan. Yang didakwakan ke Niki itu apa? Terus kerugiannya orang yang melapor ke Niki itu kerugiannya seperti apa? Apakah kerugian sebagai seorang pejabat negara? Apakah sebagai swasta? Kita juga nggak tahu. Sehingga menyebabkan Nikita harus ditahan. Karena pasal yang dipergunakan adalah pasal 36. Nanti kita bisa lihat. Jangan pasal ini ditempelkan hanya sekedar untuk menahan. Nah ini namanya luar biasa kriminalisasi jadinya nanti. Jangan sampai menempelkan sebuah pasal di dalam sebuah laporan polisi. Terus itu dijadikan dasar menahan seseorang. Tapi tidak bisa membuktikan pasal itu. Nah ini namanya udah dasat ini. Perampasannya ini kriminalisasi luar biasa nantinya. Silahkan Anda cantumkan pasal itu. Tapi Anda bisa buktikan Anda itu siapa. Apa kerugianmu dan sebagainya. Ya seperti itu. Hanya ditempelkan itu. Untuk bisa membenjarakan Nikita. Makanya saya minta jangan ditempelkan. Ya karena pasal itu harus ada kerugian nyata. Dan saya pikir bukan di sini. Saatnya saya memperdebatkan masalah itu. Nanti di ruangan sidang. Karena itu materi di persidangan. Pasal 36, pasal 27, ayat 3 itu materi di persidangan. Pencemaran nama baik itu seperti apa. Itu nanti di materinya di persidangan. Dakwaan jaksa seperti apa. Nanti pasti kami esepsi. Kami akan coba untuk membongkar dakwaan tersebut. Dan kami akan jelaskan secara hukum. Apa yang terjadi dan apa yang menjadi permasalahan di dalam dakwaan itu. Yang kami anggap bisa terjadi di dakwaan tersebut. Adalah tidak layak untuk disampaikan ke persidangan. Kebaliknya. Jadi kalau bertanya, jangan membawa kalimat orang lain. Anda bertanya itu, jangan ini orang lain bilang, ah, saya disuruh menanggapi orang lain. Itu saya pikir tidak logis. Sama dengan Anda mewawancarai sebuah sumber. Setelah itu Anda mewawancarai orang lain, Anda tanya, Pak, menurut sumber ini, kopi itu adalah kopi susu, Pak. Nah, Anda bukan menjadi seorang media. Anda mencoba untuk membenturkan orang. Biasakan bertanya, yang tidak membawa pendapat orang lain, untuk ditanyakan minta pendapat orang lain lagi. Ngerti ya, maksudnya ya? Jadi, kalau orang ngomong A, Anda jangan suruh orang lain, itu orang ngomong A, Anda harus ngomong apa? Ya, orang lain pasti ngomong B. Orang lainnya pasti ngomong C. Bukan pada tempatnya Anda menanyakan hal-hal yang demikian. Karena orang mempunyai pendapat masing-masing. Yang jelas, berdasarkan aturan, kerugian itu nyata. Dan kita lihat nanti kerugian seperti apa. Jangan nempelkan pasal sekedar untuk bisa menahan. Dan ingat, kita tidak mungkin ditahan seumur hidup. Dia pasti akan keluar, akan membongkar semuanya nanti. Termasuk siapapun yang patut diduga. Itu aja lah. Bang, maaf saya agak telat nih, Mira dari Rasis. Jadi keadaan Nikita sekarang masih di rumah sakit, apa sudah masuk lagi ke itu, Bang? Ke rutan, atau bagaimana? Maaf nih, saya telat soalnya. Di awal-awal. Ya, itu sudah saya maafkan. Tidak apa-apa, Nikita ada di rutan. Sudah balik kok. Kemarin dia balik karena dia merasa semakin terpenjara kalau dia ada di rumah sakit. Karena tidur pun ada yang di samping dia juga. Terus bahkan dia sampai bahasanya, kok saya minta sendo aja susah. Ini apaan gitu loh. Ya, bilang kalau memang kamu merasa lebih terpenjara di sini, yaudah. Sakit-sakit pun bilang sehat. Supaya kamu bisa balik ke hutan. Itu aja. Sakitnya Nikita adalah sakit sarap kecepit. Ya. Jadi bukan sakit misalnya asam lambung, atau sakit apa flu yang harus diobati. Enggak. Kalau sarap kecepit itu sepertinya penyakit lama yang kambuh lagi. Karena itu kan memang harus dioperasi sih. Ingat saya, selain diterapi, mungkin diterapi bisa. Kalau diterapi pun enggak bisa, harus dioperasi. Kalau sarap kecepit, sakitnya luar biasa. Ya, tapi penanganan di hutan itu kan pasti ada dokter itu seperti apa, Pak Bang? Mungkin maksudnya memberikan. Ataukah memang ada... Nah, dokter justru merekomendasikan supaya dirawat. Nah, karena dokter hutan sudah rekomendasikan dirawat dan dia dirawat di rumah sakit, tapi Niki merasa ini ada yang luar biasa sekali memperlakukan dia di rumah sakit. sehingga dia bilang ini lebih penjara dari penjara, kata dia. Lebih baik saya balik saja di rutan daripada saya ada di penjara lagi. Lebih dari penjara yang sebenarnya. Kalau pihak dokternya Niki pribadi seperti apa? Apakah juga akan... Kalau dokter pribadi belum bertemu, Niki belum meminta dokter pribadinya datang karena cukup dari rumah sakit. Sebetulnya rumah sakitnya memberikan pelayanan yang luar biasa sekali. Sudah melakukan pemeriksaan, ronsen ya istilahnya ya, di foto dan itu kelihatan tulang-tulang Niki. Sudah bagus lah. Pelayanan rumah sakitnya bagus. Cuma dia merasa ada sesuatu yang tidak logis sehingga dia merasa lebih baik dia di rutan daripada di rumah sakit. Itu aja. Tapi makanan di dalam rutan bagaimana Bang? Itu maksudnya dengan dia punya penyakit sarap kejepit gitu bagaimana maksudnya? Apakah ada Niki permintaan khusus gitu untuk makanan dia beda sendiri? Tidak ada. Kalau sarap kejepit tidak ada kaitan sama makanan. Sarap kejepit belakangnya mungkin diurut mungkin ya atau digosok-gosokkan. Di situ kan banyak ibu-ibu ya, banyak mbak-mbak ya. Kalau mungkin dia belum berkeluarga atau ibu-ibu ya mungkin dia mempunyai keahlian. Mungkin bisa dia gosok, dikasih minyak air putih atau minyak tawun, apalah. Nah gitu loh. Yang bisa membuat Niki lebih nyaman. Karena itu kan sarap kejepit. Biasanya sarap kejepit itu kalau tidak diterapi harus dioperasi. Tapi belum dioperasi. Karena itu penyakit lama sebetulnya. Tapi suasana di rutan sendiri maksudnya tempatnya Niki. gitu kan sarap kejepit kan butuh ruang agak bisa tidur yang nyaman atau gitu. Bagaimana Bang maksudnya? Enggak, kalau tidur udah nyaman aja lah. Kan sudah harus dinikmatin, harus dihadepin. Enggak ada masalah. Cuma kan memang sakit sekali sehingga perlu terapi disuntik. Ingat saya disuntik ya. Saya nggak sempat tanya. Sepertinya disuntik kayaknya. Seperti itu. Nanti kalau saya ke sel, saya tanya. Karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam kamar sel. Siapapun nggak boleh. Karena itu tahanan perempuan. Pasti di depan saja. Nanti saya tanya ya. Jadi kita membesuk hanya sebatas di ruangan besuk. Tidak bisa kita masuk terlalu dalam. Di dalam itu, kamar-kamar itu. Itu mustahil lah saya masuk ke dalam. Karena itu ya nggak mungkin lah di cerita urusan hal-hal yang demikian. Dan itu bukan sesuatu urusan hukum yang harus diceritakan ke pengacara. Pengacara juga nggak ngurusin kamar itu ada berapa orang. Kalau nggak nyaman, kalau nggak nyaman, saya pikir nanti saya tanya. Jadi, nggak mungkin saya tanya seseorang yang ada dalam tahanan. kamu itu makan nasi apa. Terus kamu tidurnya pakai bantal atau tidak. Itu sudah nggak logis. Saya pengacara nanya-nanya yang begitu. Ya, paling saya tanya perlakuan. Apa Anda diperlakukan layak di situ? Artinya layak itu ya yang manusiawi. Kalau tidak diperlakukan secara manusiawi, itu urusannya pengacara mempersoalkan. Tapi, apakah Anda tidurnya pakai bantal? Apakah pakai kasur? Itu bukan urusan pengacara. Ngurusin yang begituan. Layak. Nah, ini pertanyaan bagus. Karena kamu bisa bertanya yang logis kepada seorang pengacara. Tanyakan sesuatu itu yang memang menjadi urusannya pengacara. Misalnya yang tadi, apakah dia diperlakukan manusiawi? Sangat manusiawi. Karena apa? Niki itu bisa berolahraga, bisa sholat. Hak-hak dia sebagai manusia itu tidak hilang. Dia bisa beribadah bersama, berame-rame. Bahkan, bisa makan berame-rame sama teman-temannya. Ya. Jadi, luar biasa perlakuan dari rumah tahanan itu terhadap Niki dan yang lainnya. Hak-hak itu diberikan. Terutama hak untuk beribadah dan bergaul. Bergaul dengan para tahanan yang lainnya. Bang, kalau Kak Fitri sendiri dengan ada Niki sakit seperti ini, ada rencana mau jungguk lagi nggak? Atau kan memberikan support? Kalau kemarin Kak Fitri yang amati, yang awasi, sampai Kak Fitri, sampai sore, kalau nggak salah sama Kak Fitri. Karena saya harus mempersiapkan surat. Ada surat yang perlu. saya persiapkan. Kak Fitri yang awal, yang urusin sampai dia balik lagi ke rutan. Karena itu kan urusan, bukan urusan, urusan administrasi saja. Dan, biar aja Kak Fitri yang dampingin Niki untuk balik lagi ke rutan. Seperti itu. Tapi kondisi mental Niki sendiri seperti apa Bang? Maksudnya dengan kalau mentalnya jangan ditanya. Mentalnya Niki malah ngajak perang dia. Bongkar aja Bang. Itu aja. Nggak ada yang berubah sama Niki. Bahkan dia bilang, saya kan tidak akan selamanya di dalam tahanan. Saya akan bongkar semua. Gitu dia bilang. siap-siap menunggu. Ada lagi deh yang mau ditanya ini dari yang lainnya. Bang, maaf banget. Setelah tadi mau nanya Bang. Tapi Niki sendiri dia dalam perawatan insetif nggak sih Bang sekarang ini? Nggak, udah balik deh. Dia hanya semalam aja di rumah sakit. hari Jumat. Jadi dia hari Jumat itu masuk rumah sakit. Jumat masuk rumah sakit jam 10, jam 11. Sabtu dia udah balik. Itu aja. Jadi nggak ada. Terus seperti apa yang jelas diperlakukan cepat, dirawat secara cepat sama dokter. terus juga dilakukan ronsen ya. Bahasanya ronsen itu difoto tulangnya yang belakang dan ada hasil fotonya sama saya dan memang kelihatan itu agak miring. Itulah yang menyebabkan Nikita itu sakit dan itu namanya kalau yang lebih muda itu syarap kecepit. Dan sakitnya itu sangat-sangat sakit sekali. Itulah yang menyebabkan Niki sambil teriak-teriak karena nggak kuat menahan sakitnya. jadi bukan asam lambung atau mungkin tensinya tinggi nggak ada kaitannya semuanya dalam keadaan normal cuma tulang belakang dia agak sedikit bengkok ya karena itu mungkin pengaruh olahraga atau apa dan itulah yang dikategorikan sebagai syarap kecepit dan itu sakitnya luar biasa. Sehingga kemarin Niki sempat diobatin mungkin diinjeksi saya nggak tanya karena nggak terlalu dalam saya nanyain yang jelas setelah dia diobatin itu lebih sehat lebih tidak teriak-teriak untuk menahan sakit. Bang, kemarin kan sempat ada Loli apakah Loli baru pertama kali juga jengukkan Niki sendiri, Pak? Loli kayaknya baru kemarin dia bertemu miminya atau ibunya ngobrol santai diamanatin untuk menjaga adik-adiknya Loli siap gitu katanya dia udah-udahan udah dewasa sekali dan udah bisa dia untuk mendidik mengawasi dan menjaga adik-adiknya Loli luar biasa tegar dia menghadapin karena dari awal saya katakan Loli kamu harus paham kamu jangan terus merasa bahwa oh orang tua saya ada dalam penjara kamu ingat ibumu di penjara bukan sebagai pelaku teroris ibumu di penjara bukan selaku pembunuhan bukan juga pelaku bandar narkoba jadi itu tindak pidana luar biasa itu gak ada kaitannya ini hanya memposting tulisan di instagram dan ini menjadi masalah jadi kamu harus paham supaya kamu memahami bahwa tidak ada perbuatan pidana luar biasa yang dilakukan oleh ibumu dan dia oh ya katanya dia baru paham seperti itulah bang bang mungkin disiapkan juga gak sih bang penangguhan selanjutnya untuk agar Niki bisa dibebaskan nanti saya ajukan di proses lebih lanjut lah gitu lah ya kalau yang kita ajukan cukup kita ajukan kalau tidak ditangguhkan ya sudah kita ikutin aja yang jelas tidak ada seseorang yang melakukan pencemaran nama baik di hukum seumur hidup itu gak ada itu saja bang tapi Niki sendiri akan jika masih melalui jalur persidangan yang akan lama juga waktunya bang maksudnya gimana kan ini kan masih panjang nih bang kan ini masih panjang nih bang perjalanannya Niki sendiri nah akan dari proses hukum yang abang ini kan penangguhannya sudah ditolak kan ada lanjutan seperti apa sih bang agar Niki bisa cepat dibetaskan kan anak ini sudah iya sidang dan mohon rekan-rekan media membantu bahwa disini ingat yang melaporkan seorang laki-laki yang ditahan seorang wanita ya dan yang ditahan ini mempunyai seorang anak tiga orang anak salah satunya masih kecil namanya Arkana ya jadi harus diingat lapor seorang laki-laki yang dilaporkan seorang wanita yang dipenjara dimasukkan penjara seorang wanita dengan tiga anak catat coba parking entry dulu aja pak ke dalam kenapa ya ke dalam itu parking ke dalam kenapa dek belum di-mute kayaknya itu bang tadi ada siapa suaranya gak ada gak denger apa ini yang mau ditanya lagi oke bang tapi dengan Dito dan Nindi sendiri gimana sih bang mereka sendiri kan abang juga ingin berusaha gak sih kan Niki sendiri katanya tadi kata abang ingin ngebongkar semuanya secara cepat gak sih bang akan ngebongkar semuanya nanti di pengadilan bukan di wawancara seperti ini itu forumnya forum persidangan ya langkah yang abang tempuh untuk ke depannya apalagi bang langkah ya kita ikutin aja proses persidangannya nanti kami pasti akan mengajukan SFC 100 persen saya akan mengajukan SFC SFC itu nota keberatan atas apa yang didakwakan oleh Jaksa itu pasti kami ajukan sejauh ini ada gak sih Niki untuk bercerita gitu ke bang Fahmi terkait ketika dia berada di dalam tahanan itu seperti apa sih bang kalau boleh tahu sampai saat ini gak ada dia santai aja dia bilang ini bagian dari kehidupan saya dan saya juga tidak malu dalam artian saya bukan pelaku tindak pidana luar biasa jadi biar 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 lurus ya Niki ini hanya dituduh disangka melakukan tindak pidana pencemaran nama baik bahwa ada seseorang merasa tercemar namanya kita lihat seseorang ini siapa apa yang membuat dia merasa tercemar itu tafsir dia atau kegeeran dia atau merasa seakan-akan itu ditujukan kepada dia nanti itu urusan persidangan saya gak bisa sampaikan disini namun ada perasaan kecewa gak sih dari Niki gitu ataupun juga penyesalan dalam diri Niki gitu sih bang ada gak apa ini dua pertanyaan yang berbeda dua pertanyaan yang bertolak belakang coba ditanya lagi yang bener pertanyaannya coba jangan di dua pertanyaan anda jadikan satu dan itu pertanyaan yang bertolak belakang cara jawabnya gimana nanti ya siap jadi satu dulu pertanyaannya satu apa yang ada gak sih rasa kekecewaan Niki gitu ketika dia kekecewaan kepada siapa gitu kan dia dituduh gitu ya bang bukan itu urusan nanti kalau urusan orang menuduh melaporkan itu urusan di persidangan bantah-bantahnya di persidangan bukan di wawancara seperti ini kalau Niki kecewa kecewa dengan siapa itu pertanyaannya harus diteruskan diteruskan Niki kecewa dengan siapa misalnya nanti saya jawab tapi kalau bilang Niki kecewa karena dilaporkan itu yang melaporkan urusannya nanti di persidangan bantah-bantahannya bukan di wawancara seperti ini oke kasihat bang ngerti ya tapi kalau kamu tanya dia kecewa sama siapa nih itu biar nanti saya jawabnya juga gak keliru ya terima kasih terima kasih